Hei, tu! Yeeeeee! Tu, terbuka! Ingpat! Oke! Hai, balik lagi di YouTube channel Jennie Cortez TV. Dan kali ini Jennie ga sendirian ditemani wanita cantik dan seksi. Uh, besar! Ini adalah Kak Sarah. Hai, kakak! Hai juga. Kayaknya besar banget ya. Ngasak iya besar sih. Aku langsung ninder gini. Gua gini gini. Ini yang besar. Yang besar apanya? Aku kayak nomor tiga, ini nomor sepuluh kayaknya. Kayaknya jauh sekali ya guys. Ini sebenernya ngomongin yang besar apa yang kecil? Ini ngomongin yang besar, kalo yang kecil kan kita ga suka yang kecil-kecil. Oh gitu, aku cobain dong yang kecil. Emang masih suka yang kecil, Kak? Kebetulan belum pernah yang kecil. Oh, selalu yang besar. Ya sedeng-sedeng. Nah Jennie mau tau nih, kesibukan kakak ini apa sih selain nge-vlog? Selain nge-vlog, pastinya nge-live. Nge-live. Nge-live aja sih, kesibukan ibu rumah tangga di rumah. Gitu deh, super aktif. Nah, selain ibu rumah tangga kan kalo aku liat kayak kakak tuh kok olahraga? Pasti, harus, wajib. Dan memang udah sebagian dari hobi dan gaya hidup. Hmm, berarti hidupnya sehat banget dong ya? Amin, amin. Seminggu berapa kali sih kak olahraganya? Kalo dulu aku nge-gym itu hampir setiap hari. Liburnya bisa cuma satu hari seminggu. Dan itu bisa ngabisin waktu 6 jam di tempat fitness. Karena amin ga handphone sama mandi. Bayangin nge-gymnya 3 jam. Tau sendiri kalo main handphone, selfie-selfie ya kan? Oh, jadi nge-gymnya sebenernya ga 3 jam ya? Kebanyakan main handphone, foto gitu ya. Sius perempuan mo kalo liat kacang ga boleh gini-gini. Atau main mata sama pelatihnya? Mana ada ga demen gue. Pelatih-pelatih yang badan-badan keker gue ga demen. Kenapa? Ya ga suka aja, biarin gue aja yang kenceng gitu loh. Oh gitu, wow. Jadi buat cowok-cowok kalo melihat kak Sarah yang berbadan-badan. Kak Sarah ga nafsu, sukanya yang berbadan apa kak? Yang normal aja sih, manusia normal. Kalo aku kan udah ga normal nih ceritanya. Aduh guys, geras. Panas loh, aku udah kerengetan loh beneran. Dibuka aja ya? Oh jangan kak, jangan. Biar bikin mereka penasaran. Nanti setelah beberapa menit baru. Oh iya. Jadi diimin aja nih? Oh diimin aja. Oke deh. Panas boh, ini serius kan nih? Ini agak geras sih ya kak. Kita akan olahraga di kamar, di dalam selimut, dan di dalam hati kamu. Nah ngomong-ngomong olahraga kak. Kakak tuh suka olahraga apa? Kalo olahraga ya... Selain fitness. Fitness. Emang fitness, di dalam fitness tuh banyak. Selain fitness, senam, zumba, aerobis. Kalo kelas aku sekarang ga sih jarang. Ga begitu hobi karena ketemu orang. Sangat beban aja ya? Kalo zumba tuh gue males ngikutin gerakan. Aduh mumet ya gue. Itu kadang-kadang aja sih kalo kelas. Lebih banyaknya tuh kayak anak laki, ngangkat nyuk. Kayak kuli, bangunan tuh. Nah itu, ga tau kenapa tuh. Gue juga bingung. Atau besi tua tuh gue demen banget. Wah guys, biasanya kalo cewek yang suka mengangkat barang-barang berat. Hidup udah berat boh. Mesti begini ya? Ya udah terbiasa dengan yang berat gitu. Apalagi yang di depan ya Kak, berat sekali. Ini udah berat. Setiap hari hidup gue tuh udah berat. Jadi akan aku hadapi hidup yang berat ini dengan ketegaran hati. Jangan ngeces, teman-teman. Jangan ngeces. Dia akan melihat yang berat-berat di samping aku. Kayaknya berat banget guys. Aku lihat dari samping aja luar biasa loh beratnya. Kamu jangan. Cukup aku aja. Kak, ngomong-ngomong nih. Kakak kan seksi, cantik. Alhamdulillah. Pasti pasangan kayaknya betah. Kok sebenernya? Ya betah sih, betah. Cuma kurang ajar banyak. Kenapa? Kok bisa kurang ajar? Bukan kurang ajar boh. Gue kan udah umur segini tuh mau yang serius-serius aja ya. Gak mikirin masa depan, mikirin belimu rumah. Ya kan gak mikirin beli orang lagi gitu loh. Waduh! Waduh guys. Oh my God. Beli orang. Beli orang tuh dalam artinya gini loh. Ada cowok deketin numpang kan gitu. Itu namanya gue beli orang dong. Kucing. Udah ada anak-anak gue. Itu gak usah diurusin. Hahaha. Ini kucing yang di belong. Iya. Gitu ceritanya. Kan gue kegel ya. Betah sih betah. Pasti betah. Endul gak sih pelihara kucing? Hahaha. Pertanyaan. Yang bikin bingung nih. Gimana Kak? Endul gak pelihara kucing? Anak sih. Gapapa sih. Kucing yang mana nih? Kucing yang bikin enak setiap malam. Ah. Enak aja makan lah. Kayaknya gue pegel lama-lama. Udah dibikin enak. Hahaha. Tersiksa hidup gue udah berat. Harus biayain orang lagi. Aduh berat deh. Gak deh Bo. Oh. Berarti sudah berpengalaman untuk membiayai kucing. Udah berapa kucing kira-kira yang dibiayai Kak? Hahaha. Hahaha. Kucing-kucing liat. Udah stop ya. Gess stop gess. Gess stop gess. Mami udah capek gess. Mami udah capek. Jadi kalo sama kucing, sukanya yang gaya apa? Kita ngomongin gaya nih. Ini hari ini gaya. Tadi kan kucing yang bikin enak. Sekarang gaya apa yang biasa di servis sama kucing? Pertanyaannya tuh kucing bisa gaya apa? Hahaha. Ya dong. Lo coba lo. Ayo. Lo suka kucingnya mau gimana? Ayo. Aku. Aku sih bukannya kucing sih. Hahaha. Bukannya kucing. Ya kan. Pernah. Aku pacaran. Sekali aja sih. Ini ceritanya yang pacaran. Yang sekarang gak diceritain. Oh yang ini lo baik. Suami baik. Ya kan. Suami aku baik. Jadi kalo yang kucing itu pernah. Tapi bukan dipelihara sih. Tapi lebih pacaran. Lama-lama Mekom minta dibeyongin. Nah itu udah deh. Goodbye gitu. Oh kucing. Hahaha. Jadi udahan aja. Eh tadi kan soal bagaimana kucing gayanya kucing. Iya gimana. Kakak kan berpengalaman. Gimana sih gayanya kucing yang seling dipelihara sama kakak itu. Aduh gue capek. Makanya udah gue tuh capek. Capek 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 capek. Udah di kasur capek. Di rumah capek. Apalagi nge-nyiapin capek gitu loh. Bisa apa. Kucing tuh gak bisa apa-apa bro. Kucing tuh gak bisa apa-apa bro. Cuman modal ngomong. Oh jadi maksudnya. Pada saat bergaya tuh gak endul. Kaga bisa apa-apa cuy. Kaga pengalaman. Aduh berarti gak bikin cina-celut dong gak? Cina-celut cina-celut cina-celut. Cuman cina-celut cina-celut cuman banyak omongannya. Gayanya tuh gak ada gaya yang memuaskan tuh gak ada. Cuman banyak omongnya doang. Coba pemain basket. Cobain pemain basket kak. Aduh gue pikir dulu ya. Tinggi. Tinggi banget cuy. Tinggi. Kakak bisa dibanting-banting nanti sama dia. Seberapa gue diseketek. Gimana aja main bolanya. Nah guys ini obrolannya semakin panas ya. Semakin gerak obrolan kita. Ya kan. Nah kira-kira kakak sekarang kan kalo aku liat nih badannya masih bagus ya kan. Sepertinya kakak udah punya anak apa belum? Kata kamu ceritanya. Udah punya anak apa belum? Udah dong. Oh udah? Ya udah dong. Usia berapa anaknya? Pokoknya udah bisa diajak jalan bareng. Rebutan baju bareng. Rebutan laki gak? Enggak. Dia udah punya pacar sendiri. Oh udah punya pacar sendiri ya. Pacarnya diketeng-keteng. Depan banyak. Oh gitu. Kirain bisa rebutan laki. Oh enggak ya. Seleranya beda. Oh seleranya beda. Kalo kakak seleranya apa? Seleranya yang jujur aja. Karena ya untuk dapetin jujur itu susahnya ampun. Emang jaman sekarang masih ada yang jujur? Nah itu dia masalahnya. Jujur itu karena mengharapkan sesuatu. Aduh. Apa tuh? Ya kalo kucing tuh mengharapkan sesuatu kayaknya udah udah curcol guys. Apa tuh kayaknya sudah banyak yang dikeluarkan nih? Kucing tuh kan kalo pengen sesuatu manis kan depannya. Tapi kalo udah kenal bareng, ceritanya udah jadian. Belum tentu dia bisa baik semanis yang pertama. Langsung ngeruk? Udah mulai berubah. Udah mulai berubah, gayanya somong gitu loh. Udah somong. Beda ga perhatian lagi yang intens kayak pertama. Engga. Jadi gimana? Coba ceritain? Jadinya nyebelin gitu loh. Perempuan tuh kan maunya diperhatiin. Walaupun kita yang paling tua ya kan dia masih umur berapa. Kita kan maunya diperhatiin. Tapi kalo kucing tuh maunya udah dapet. Cipeka-cipeka nambah blablablu. Dan kemudian besok kesana-kesana udah agak somong perhatiannya. Udah jarang ya? Yang penting aku udah dapet duta gitu ya. Gak masalah itunya juga. Dia mikirnya, ah dia udah ceweknya. Apa? Hatinya udah ke gue. Jadi ngeremehin kayak gitu. Tuh. Jadi pernah berapa lama nih hubungan sama kucing? Sama kucing? Hampir ketahui. Hampir ketahui. Hampir ketahui. Lama lah. Udah pegel boh abatin gue. Kalo begini ceritanya mendingan gue sendiri aja deh. Ya ampun, obrolan tentang perkucingan ya. Oke guys. Sakit roti di sini. Aduh, semakin pusing. Subscribe Ginny menontonnya. Guys, kalian siapin teh sama kue ya. Lihat bodinya dari atas sampai bawah. Emang kelihatan. Dibuka dulu. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Gumpet, Shay. Langsung gubrak-gubrak, Em. Harus senang dong ketemu Tante Sara harus senang. Tante Sara. Ya kan? Aku ngebayangin kakak kalo sedang beradegan, pacaran. Hah? Itu gubrak-gubrak gitu. Ini gede-gede, langsung gue tumpah-tumpah. Ih! Gue banting. Dibanting, Shay. Dibanting. Ya ampun. Buat apa jadi kulit bangunan di tempat fitness? Gue banting kan? Ya ampun kak. Itu lagi dibanting sama kakak, langsung pasrah dong. Dia bilang, aku mau diapain ya? Hahaha! Nah, ini ngobrolan-ngobrolan semakin ngawur ya, Guys. Ini... Bakalan panjang kalo cerita beginian sih. Pengalaman terenak pada saat... Masa-masa enak. Itu pengalaman paling teriak di antara cowok yang lain. Ada ga? Pertanyaannya ini ya. Nakal ya? Ini banget gue. Hahaha! Oh iya dong. Cewek kan biasa kalo ngerumpi-nerumpi. Laki mana sih yang bikin paling enak? Ya kan? Yang terngiang-ngiang pasti ada dong. Sebenernya kalo masalah enak terngiang-ngiang tuh ga begitu ceritanya. Karena kalo gue tipe orang yang toleransi dan ga suka menyamakan satu pacaran kesini sama mantan. Gue ga suka nyama-nyamain. Gue lagi pas bahagia sama dia. Ya gue fokus bahagia sama dia. Gue pikirin. Jadi kalo masalah enaknya itu kalo di kasur mah enak aja. Masa sih? Kalo udah begitu emang. Semuanya enak nih. Ih, ga percaya. Udah pernah kan sih? Semuanya enak. Semuanya enak bener. Eh kalo lagi suka cinta-cintaan lu kalo udah peluk-pelukan. Aduh! Gue langsung bergetar say. Gue ceweknya langsung bergetar. Coba bayangin lu kalo udah peluk-pelukan. Aduh! Aduh! Laki digituin kelepek-lepek langsung sama baby. Ya ampun ini obrol sangat seru sekali ya guys. Nah, kakak jadi selama ini kalo bikin vlog yang seksi-seksi semua dong ya? Engga juga. Yang penting tuh gue. Karena gue hobinya olahraga ya. Kalo gue ga olahraga di fitness, ya di rumah olahraganya. Gitu. Jadi spontan aja sih. Kebanyakan spontan. Lagi pas. Oh asik nih udah keringetan. Ya udah. Pasang kamera udah live. Keringetan. Iya basah. Ya ampun keringetan. Beceh. Ya ampun keringetan. Dih. Guys. Aduh. Ya ampun guys. Aku cewek di sebelah aja nih. Kalo ngeliat dia begini-gini langsung oh my god. Buka baju ga? Engga. Aku langsung liatin yang bawah. Hahaha. Kalo sebagian cowok gue langsung liatin yang bawah. Em. Tumpe. Hahaha. Aduh. Ngomong yang tumpe-tumpe kak. Ini perawatannya ada ga sih kak? Ga ada. Soalnya kan aku planningnya pengen. Hah? Habis dia. Habis. Berapa menurutnya sih kak? Hapus data dulu. 15. Oh. Berarti bentar lagi closing. Iya udah bentar lagi. Apa tadi? Kakak. Ini kan buksnya besar banget. Tumpa-tumpa. Ini ada perawatannya ga? Oke. Curhat sedikit. Engga sih aku. Hahaha. Curhat banyak juga ga apa-apa em. Engga emang planning aku nanti. Kalo udah urusan yang di rumah udah beres. Aku pengen kecilin aja. Dikecilin? Hmm. Orang kecil mau digedein. Orang gede mau dikecilin. Ya nanti kan dibikin lagi gede. Itu doang. Mau dibikin. Mau dibikin. Permak, permak, permak. Oh dipermak. Jadi ini sebenernya real atau bukan? Hmm. Mau tau apa mau tau aja? Mau tau? Atau mau pegang? Ini pasti mereka langsung ngok gitu. Hahaha. Mau pegang? Hahaha. Jadi ini permak apa engga kak? Permak apa engga? Eh permak apa engga asli apa engga? Engga. Engga asli. Oh engga asli. Bikin dimana? Ih rahasinya pokoknya engga asli. Kali aja aku mau bikin. Jangan. Oh jangan. Kenapa? Ntar aku ada saingannya. Ada saingannya. Hahaha. Tetep dong kalah besar. Aku ga mungkin bikin yang gede-gede banget. Ntar bajunya ga muat. Ya kalo pengen dulu pengen normal ya normal aja gitu loh. Cuman ya udah gitu planningnya. Tapi ga keliatan ya kak? Kayak real ya? Iya. Kayak natural loh. Iya. Besarnya tuh kayak natural. Ah challenge, ikut challenge. Ikut challenge. Kalo ga nyentuh dia berarti tepos. Kalo nyentuh berarti dia gedong. Oke challenge. Challenge. Aku. Hahaha. Jauh say, jauh. Angka 1 sampe 10 ya kan? Jauh banget. Ya makanya. Masih diplenyet kak? Harus dibawah. Harus dibawah. Ga nyampe. Ya memang ga nyampe. Ga nyampe. Oke lah guys. Ini bincang-bincang seru dengan Kak Sarah. Semoga kalian suka. Ini hiburan dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nonton Youtube channel Kak Sarah. Youtube nya apa ga? Sarah Dilihat 100% dan Tante Sarah. Tante Sarah untuk next episode nya. Bincang-bincang kami berdua tayangan lebih hot. Nonton langsung di Youtube channel Tante Sarah. Jangan lupa. сх night.